Nah ini pesanan saya yang menyebabkan saya akan ditipu Dan ini beberapa email cerifikasi dari pihak ditipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Saya doakan dalam keadaan sehat selalu Ketika teman-teman nonton video ini Jika ada yang kurang sehat saya doakan cepat sembuh Oke jadi teman-teman ini saya rekod di tanggal 5 Saya kemarin tanggal 3 September itu Saya membelikan sebuah hp teman gitu Jadi saya beli di sebuah marketplace Nah jarak 3-5 menit setelah orderan saya bayar Itu saya di telpon oleh nomor Nomor baru Nanti teman-teman bisa lihat sendiri nomornya Nah disitu ini sebelumnya Minta maaf kalau rekamannya tidak di rekam di awal-awal ya Karena telponnya kan ada di nomor telekomsel Yang ada di iphone Sementara disitu saya belum punya aplikasi yang otomatis rekam Nah jadi saya rekam pakai aplikasi Apa pakai hp yang ada di Samsung juga Oke ini pesanannya di tanggal 3 transaksi Teman-teman bisa lihat disini ada detail pesanan Nah ini realme C11 yang saya order Tapi sampai sekarang gak diproses karena akhirnya tokonya bahas Oke seperti apa percakapannya Dan perlu kami verifikasi menggunakan email dari kami BliBli.com di email Ya betul pak Ya betul pak Darminto disitu kami kirimkan email dari kami BliBli.com atau kami kirim melalui SMS saja ya pak ya Di nomor bapak Darminto 857 ya Di nomor bapak Darminto yang kami hubung sekarang ini Nomornya masih aktif pak Darminto Iya masih Silahkan pak Darminto disitu ada kami kirimkan 4 digit angka untuk perifikasinya Silahkan langsung disebutkan 4 digit angkanya Berapa jangan terlambat waktu ya pak ya Karena itu berbatas waktu Sudah ada masuk Berapa Gini pak maksudnya ini untuk apa ya Iya untuk kami verifikasi pesanan bapak Darminto Di aplikasi kami BliBli.com Perlu kami sampaikan yang dimana Untuk pesanan bapak ini adalah Berjeniskan produk promo cuci gudang 3 hari Yang berlaku di aplikasi kami BliBli.com Jadi perlu kami sampaikan bahwa Ini perlu di verifikasi ya pak ya Dan untuk verifikasinya ini Apabila nanti sudah di verifikasi Itu nanti yang bapak tunjukkan Di kurit pengiriman barang anda Apabila barang anda sudah sampai di alamat anda ya pak ya Jadi silahkan di verifikasi pak Darminto Karena itu berbatas waktu ya pak ya Sudah ada masuk ya pak ya Berapa Tunggu pak saya masih gak paham Maksudnya gini loh Datanya udah benar sih Tapi selama ini saya beli aman-aman aja gitu loh Jadi perlu kami sampaikan pak Darminto Ya perlu kami sampaikan Yang dimana untuk pesanan bapak Darminto ini Adalah berjeniskan produk promo cuci gudang 3 hari Yang berlaku di aplikasi kami BliBli.com Dan untuk produk tersebut yang anda order di aplikasi kami ini pak Itu produk stok terbatas di aplikasi kami BliBli.com Dan untuk ready stok yang dikirim dari pesanan anda ini Itu dikirim langsung dari gudang pengiriman di BliBli.com ya pak ya Jadi untuk stok order yang anda order di aplikasi kami BliBli.com ini pak Itu bukanlah produk harga normal ya pak ya Jadi tolong bapak jangan disamakan dengan pesanan anda yang sebelumnya Karena untuk pesanan anda yang ini pak Adalah berjeniskan produk cuci gudang 3 hari yang berlaku di aplikasi kami BliBli.com Jadi perlu diperifikasi terlebih dahulu dan untuk penerimaan barangnya nanti Jadi angka yang kami kirimkan nanti itu pak Itulah nanti yang bapak tunjukkan di kurit pengiriman barang anda Apabila nanti barang anda sudah sampai di alamat anda ya pak ya Untuk kode penerimaan barang anda ya pak ya Jadi silahkan pak dikonfirmasi supaya kami langsung aktifkan sekarang ya pak ya Berapa sudah ada masuk ya pak ya Kalau misalnya saya enggak verifikasi bagaimana pak? Kenapa? Kalau misalnya saya enggak verifikasi bagaimana? Tidak diperifikasi? Kalau misalkan tidak diperifikasi Untuk penerimaan barangnya itu tidak akan ada kode yang anda tunjukkan nantinya pak Di kurit pengiriman barang anda Begitu Nah jadi kami aktifkan terlebih dahulu untuk kode penerimaan barang anda Nanti kalau sudah kami aktifkan ya pak ya Bapak sudah bisa langsung tunjukkan ke kurit pengiriman barang anda Apabila nanti barang anda sudah sampai di alamat anda Sesuai data dan alamat yang kami bacakan tadi ya pak ya Jadi tolong pak langsung ditunjukkan kode tersebut yang sudah kami aktifkan ya pak ya Jadi silahkan pak Darminto supaya kami aktifkan sekarang Sudah ada masuk ya pak ya Saya tanyakan dulu ke pihak BliBli mas Kenapa pak? Saya tanyakan dulu ke pihak BliBli Kami dari pihak BliBli ya pak ya Untuk konfirmasi pesanan bapak Darminto Di aplikasi kami BliBli.com Dan perlu kami sampaikan pak Darminto Yang dimana untuk alamat dan status pesanan bapak disini pak Tidak mungkin kami ketahui alamat dan status pesanan bapak Kalau bukan kami dari BliBli.com pak Ya pak ya Silahkan diperifikasi pak Supaya bapak bisa menunggu pengiriman barang anda sampai ya pak ya Nah ini kan kebetulan Silahkan Ini kan kebetulan juga Selama ini kan saya ditelepon kan gitu Saya juga kan jualan di BliBli gitu kan Ya Nah disitu kita ajak yang pertama pak Setahu saya Seller itu dilarang menghubungi Apa namanya dilarang menghubungi pembeli pak Gitu kecuali lewat chatnya Jadi pak Darminto Yang dimana untuk produk yang anda order di aplikasi kami Lasa Ya betul pak saya paham pak Saya paham Ya saya paham pak Seharusnya bapak menghubungi saya lewat chat pak Di BliBli itu ada fitur chatnya pak sekarang Gitu Ya jadi kalau seperti itu Untuk kode yang akan kami aktifkan sekarang nanti ini Silahkan dikirim lewat aplikasi ya pak ya Oh iya pak Silahkan chat dulu pak ya Dikirim lewat chat saja pak ya Ya iya pak Dicat saja pak Jadi karena itu berbatas waktu Jadi silahkan langsung dikirim Jangan sampai terlambat waktu ya pak ya Oh iya pak Silahkan dikirim di chat pak Darminto Saya pernah telpon tapi disitu gak terhubung Nah akhirnya saya melakukan chat Melakukan live chat Dengan tim bubi Nah kurang lebih seperti ini Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah di live chat ini Nah di live chat ini Inti dari live chat ini adalah Saya melaporkan Saya melaporkan bahwa Ada indikasi penipuan Karena saya diminta OTP OTP oleh nomor ini Nomornya 08343770231 OTP bawa Artif verifikasi kayak gitu Ada nomor yang harus Saya berikan kepada Pihak penjual Yang artinya dari Bibi Nah akhirnya dijatuhkan laporannya Oleh tim Bibi Itu ini Ini mas ketumbang Mas Olga ini Nah akhirnya setelah ini Saya dapat email Dari Bibi Ada beberapa email Yang pertama tentu Laporan transkip chat saya Dengan mas Olga Ini terekam ya Terekam ini sama dengan Yang ada di chatnya gitu Kemudian email yang kedua Saya dapat balesan Laporan ini Laporan buku Nomor laporannya Penipuan harus nama Bibi Disini ada beberapa catatan Satu Tidak mengisili yang diberikan Jika seller Ini bukan peran melalui link Maksudnya Kalau apa namanya Yang memberikan informasi tadi Memberikan link Jangan sampai kita klik Jika sudah terlanjur Isi atau Ngeklik linknya Segera lakukan Reset password Yang ketiga Apabila seller tidak sesuai Dengan ketuan Bibi Maka akan kami Tindak tegas Dan pesanannya Selanjutnya diproses Di katakan Nah seperti di Video apa Di rekamannya Bahwa saya menyatakan Saya sendiri Seller di Bibi Dan menghubungi Via telepon Itu adalah Sebuah kesalahan Selain yang ada Di aplikasi Bibi Maksudnya selain Live chat Dan pesan Itu salah Nah makanya disini Kedepannya kami sarankan Pastikan seluruh transaksi Dilakukan di Bibi Baik di aplikasinya Maupun di webnya Kemudian hindari Untuk melakukan transaksi Secara langsung Meskipun diberikan harga murah Hindari Mengisi link Tertentu Yang diberikan oleh Via yang Telepon tadi Disini juga email yang ketiga Disini ada konfirmasi Waspada penipuan Mungkinnya kurang lebih Sama isinya ya Yang ini yang Konfirmasi penipuan Yang ketiga Kurang lebih sama Hanya saja Ini Konfirmasi penipuan Terus nombor Bibi Cash management Jadi teman-teman Kalau sudah seperti ini Untuk langkah awalnya Teman-teman Usahakan Ya minimal Ganti Password Yang kedua Minimal teman-teman Terutama untuk email Teman-teman Harus aktifkan Verifikasi Dua langkah Jadi ketika Pengamanan yang pertama Jukol Mungkin karena pakai aplikasi Atau yang jukol Seorang hacker yang Nah ada verifikasi kedua Yaitu OTP Nah OTPnya ini Intinya Kalau bukan kita sendiri Yang mengakses Suatu aplikasi Jangan sampai Teman-teman Mereka Itu saja teman-teman Mudah-mudahan Ini bisa memberikan Informasi Saya doakan Teman-teman Tidak ada yang Kena seperti ini Kalaupun Ada orang Atau nomor yang Tidak dikenal Ya teman-teman Bisa Lebih bijak Menanggapi Yang penting Yang pertama Tentinya Jangan cukup Karena di video Sebetulnya Kita ketemu Di video berikutnya Semoga Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih